Nyimas Rara Tepasan menerapkan adat Jawa di Kesultanan Cirebon. Nyimas Rara Tepasan adalah istri Sunan Gunung Jati yang berdarah Jawa. Beliau adalah istri keempat dari Sunan Gunung Jati. Beliau disebut-sebut istri yang paling cerdas dari beberapa istri Sunan Gunung Jati lainnya. Rara Tepasan juga dikenal sebagai seorang yang berperan besar terhadap tata kelola dan penerapan adat istiadat di Keraton Kesultanan Cirebon. Pada mulanya tata kelola Keraton Cirebon menggunakan adat istiadat Sunda. Hal ini dikarenakan pendiri Kesultanan Cirebon, Cakrabuana, adalah pangeran dari Kerajaan Sunda. Untuk itu tata kelola pemerintahan termasuk di dalamnya tata kelola keraton dikelola dengan mencontoh tata kelola yang berlaku di Kerajaan Sunda. Setelah Sunan Gunung Jati memperistri Rara Tepasan Tata Kelola Pemerintahan Cirebon khususnya tata kelola keraton menjadi berubah 90 derajat. Sebab di tangan Rara Tepasan adat istiadat lama diganti dengan adat istiadat baru dari tanah kelahirannya. Beliaulah yang mengubah adat istiadat itu. Rara Tepasan adalah seorang puteri Jawa. Beliau merupakan anak kigede Tepasan dari Majapahit. Setelah menjadi istri Sunan Gunung Jati, beliau dikisahkan sangat berpengaruh sekali dalam mengatur tata kelola keraton. Beliau sedikit demi sedikit menerapkan budaya Jawa dalam tata kelola keraton Cirebon. Pada kemudian hari menghilangkan adat istiadat Sunda yang telah lama diterapkan di dalam lingkungan istana. Pemberlakuan penetapan adat istiadat Jawa yang dilakukan oleh Rara Tepasan di lingkungan keraton Cirebon. Persetujuan langsung dari Sunan Gunung Jati. Sehingga tidak ada satupun orang yang berani mempermasalahkannya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih.